Bismillah Allah Abar Jadi Inilah sobat ya Benar-benar Kuasa yang maha kuasa Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Disini muncul Sumber mata air Allah Jeruk 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya sobat semua Dengan pelosok ono giri Di video kali ini Saya akan Melihat Lokasi tanah longsor lagi ya Lumayan Dekat dengan rumah Kami ya Soalnya rumah kami ini sudah di paling pinggir Di depan itu ada gunung sumri sobat ya Nah itu kelihatan Tapi di bawah sini Ini masih area perkebunan Ini disini Ada Tanah longsor Dan kemungkinan ini terjadinya Waktu Kemarin Waktu hujan Deras-derasnya itu Mungkin yang punya Kebun ini Tahunya juga tadi pagi Soalnya Dia bikin status itu Baru tadi pagi Dan saya Berawal dari Status itu Berkeinginan untuk Melihat lokasinya Dan katanya itu ada Sumber air yang muncul Dari bawah Makanya saya ingin Membuktikan Ke lokasi Katanya sumbernya Besar sekali Jadi jalan ini Cuma jalan setapak ya Ini adalah jalan Untuk orang Mencari rumput Atau ngarit Ke gunung sana Jadi warga disini Kalau mencari rumput itu Sampai di Sebelah baratnya Gunung Cumbri Kalau pas Apa itu Rumput itu sudah Jarang Sudah susah Itu kadang ya Sampai di Gunung Cumbri itu Sebenarnya jalur ini Ini Jalur Untuk trip Ke gunung Cumbri Yang Lumayan Enak Tapi agak jauh Tapi gak begitu Terjal Dan bisa juga Ke bukit Waktu Jodoh Lewat sini Ini ada tanaman jagung Subur sekali Dan kebun yang Longsor ini Masih Gandengannya Dengan Kebun jagung ini Masih satu Apa ya Masih satu keluarga Ini dikasih jaring Ini adalah untuk Mengamankan dari Hama monyet Soalnya monyet Dari Gunung Cumbri itu Sampai sini Kalau pas musim Panen Kalau dikasih jaring Ini dia gak berani Masuk Oh itu Sobatnya Itu terlihat Dari sini Ada pohon-pohon Pisang yang robo Dan ini Jalan ini Cuma kecil Di tepi Jurang Ini Bawah ini jurang Terdengar suara Air Di bawah itu air Ini dari Sebelah baratnya Bukit Patu Jodoh Ini jalannya Jadi Dialiri air Soalnya Selokan atau Kalenan ya Kalenan yang di Sebelah sana Itu Tertutup oleh Langsoran ini Jadi terpaksa ini Alirnya ini Dialirkan Melalui Jalan setapak ini Itu dibelokkan lagi Dibelokkan lagi Ke arah sana Lagi Baru nanti Ketemu di sana Ini gak Berani dibelokkan Kesini Karena ini Bisa mengakibatkan Longsor Ya Allah Ini Lumayan banyak juga ya Cuma ini Lokasinya ini kan Bukan pemukiman Jadi Tidak ada Korban jiwa Dan juga Ataupun Rumah Tapi disini ada Tanaman Tanaman Yang Tertimpa Longsoran ini Lokasi di Kebunnya Mas Yudi Atau Mbak Marini Ini Di Belik Balong Di bawah Lereng Gunung Cumri Yangnya oke Singkatut Longsor Bahkan ini Saya nak sing Montong Wah Saya neman-neman Ini Kalau sudah Montong Ini Sudah Berbuah Beberapa Sisir ya Tapi Sayang sekali Ikut roboh Ini airnya Oh Berarti ini Yang dimaksud Nyumber itu Mungkin ini ya Sobatnya Ini soalnya Tidak mungkin Aliran air Dari sana Ya Kalau Aliran air Dari sana Kan Cuma Kecil Tapi ini Dari atas Nah Itu di Di bekas tanah yang longsor itu juga terlihat basah Itu Keluar air Semoga Semoga Tidak terjadi Lagi ya Cuaca ekrim Dan tidak terjadi lagi Longsor Susulan Jadi ya Meskipun ini Bukan Bukan tempat tinggal Tapi Ini ya Banyak juga ya Kerugiannya Saya coba ke sana Jadi mungkin yang dimaksud Nyumber keluar air itu mungkin ini ya Seperti Jadi ini dari Sana Mungkin yang mengakibatkan tanah itu menjadi gembur Dan akhirnya Longsor Oh Iya Oh itu sobat Itu juga Itu aliran dari atas itu Kalau Aliran dari sungai sana Itu kan tertutup Ini dari atas Saya lewat sini Kalau aliran ini Yang dari sungai ini Ini kan Tidak mengalir Soalnya ditutup ini Saya penasaran Sama sumber yang di sini Ini dari atas loh Sepertinya Besar sekali Oh itu dari atasan Bismillah Allah Akbar Jadi Inilah sobat ya Benar-benar Kuasa Yang maha kuasa Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Disini muncul sumber Mata air Allah Uh jeruk 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 Kaki saya Ini Apa Aduh Tertangkap Ini Satu Dengkol Ngeri Soalnya Ini tanah Yang gembur Tanah yang Longsoran Saya lupa Jadi Saya mungkin Tidak bisa mendekat Saya cuma bisa Dari sini Coba saya zoom Nah itu sobat Sumber mata airnya Dari daram tanah Ini sangat besar sekali Dan jernih airnya Dan waktu Awal-awal Musim hujan Kemarin kan Belum ada Ini di waktu Bulan Februari Tinggi-tingginya Cura hujan Mata air ini Mulai keluar Ini benar-benar Kuasa Allah SWT Dan itu juga Muncul dari bawah Ini yang atas Sangat besar Dan itu yang bawah Juga mengalir Itu mengalir Cuma Lebih besar yang dari atas ini Allah SWT Wah biasa Dan Lumayan Mengerikan Saya Keblegung lagi Kopor nih Sobat Saya cuci dulu Kalau untuk yang atas Ini sudah Tidak ditanami Jagung Tapi ini ditanami Pepohonan jati Dan juga Kayu putih Itu ya Ini Mungkin Ini yang Mengapa Menjadi Salah satu Potensi Untuk Mata air Di sini Ini masih melimpah Makanya Dimana-mana Sekarang digerakkan Yang namanya Tanam seribu pohon Itu Supaya mata air Di bumi ini Tidak Mati Oke Sobat Saya mau turun Tapi Harus hati-hati Semoga Saya tidak Kebukong Lagi Banyak rumput Alang-alang Dan juga Polonjono Jadi Kalau kena kaki Perih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga berkahlah untuk kedepannya ya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dari bawah lereng Gunung Cumbi. Setian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.